Intro Halo, siswa-siswi dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak pada kesempatan kali ini Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Dengan sub-materi yaitu zakat Oke, walaupun dalam situasi pandemi saat ini Bapak berharap tidak menunturkan semangat belajar kita Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan Tetap semangat dan teruslah belajar dalam situasi apapun Oke, baik kita mulai acara atau pembelajaran pada kali ini Dengan bersama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke, pada kesempatan kali ini kita Belajar dengan materi zakat Ada yang sudah paham tentang zakat itu apa? Jakat itu adalah rukun Islam yang keberapa? Ada yang tahu? Ya, betul Zakat itu adalah rukun Islam yang keempat Setelah puasa Silahkan perhatikan gambar berikut Ada yang bisa mendeskriptikan gambar tersebut? Oke, baik Bapak akan sampaikan satu persatu tentang materi pada gambar hari ini Nah, itu ada gambar emas Ya, atau perhiasan emas Perhiasan emas itu adalah disimbolkan Pada orang-orang yang memiliki harta lebih Atau orang yang wajib mengeluarkan zakat Nah, kemudian di sebelahnya Itu adalah rumah yang rusak Yang hampir roboh Itu dikatakan dengan mustahik zakat Atau orang yang tidak mampu Secara materi maupun secara finansial Maka Orang tersebut dikategorikan sebagai mustahik zakat Atau orang yang menerima zakat Nah, kemudian yang gambar ketiga Ada seorang bapak-bapak dan Dua orang Sedang berjabat tangan Melakukan akat Yaitu akat ya zakat Nah, itu disebutkan atau dicontohkan sebagai prosesi akat atau zakat fitrah Ya, itu ada dua orang yang menerima zakat dan memberikan zakat Kemudian ada niat, ada lafak Nah, kemudian juga ada barang yang dijakatkan Oke, next Nah, sebagaimana Di dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 43 Yang berbunyi Yang artinya Dan dirikanlah sholat Denai karena zakat Dan rukulah beserta orang-orang yang rukul Nah, kemudian apa sih pengertian zakat? Dalam zakat Pengertian zakat itu terbagi ke dalam dua macam Yang pertama adalah pengertian menurut bahasa Dan pengertian menurut istilah Nah, zakat menurut bahasa Ialah bersuci Bertambah Dan berkembang Nah, sedangkan zakat menurut istilah Yaitu memberikan sejumlah harta tertentu Yang bersifat wajib bagi seorang muslim Apabila telah memenuhi syarat-syarat zakat Nah, ini dalil Yang tadi kita sudah baca Yaitu dalam Surat Al-Baqarah Ayat 43 Yaitu tentang kewajiban Itu memenuhikan zakat Nah, selanjutnya adalah Zakat terbagi ke dalam dua macam Yang pertama adalah zakat fitrah Yaitu zakat jiwa Zakat diri Ya Kemudian ada zakat Zakat mal Yaitu zakat harta Nah, untuk kali ini Bapak akan sampaikan Tentang materi zakat Zakat fitrah dahulu ya Nanti untuk selanjutnya Kita akan lanjut dengan materi Yaitu zakat mal Atau zakat harta Next Nah, disini ada zakat fitrah Zakat fitrah itu Diwajibkan Bagi seorang muslim Untuk menjelang Hari kemenangan Yaitu Hari Raya Idul Idul Fitri Nah, setelah kita melakukan Ibadah puasa Ramadan Selama satu bulan lamanya Maka di akhir bulan Ramadan itu Kita Melakukan Atau mengeluarkan Zakat fitrah Yaitu untuk Mensucikan Badan atau Diri kita Dari dosa-dosa Nah, kemudian disini ada Hadis Dari Ibnu Umar Bahwa Beliau menyebutkan Rasulullah SAW Menganjurkan zakat fitrah Berbuka puasa Sebanyak satu sok Atau 3,1 liter tamar Apa tamar? Tamar itu adalah Kurma ke Kurma kering Karena pada zaman Rasulullah SAW Kebutuhan pangan Atau kebutuhan Bahan pokok Makanan pada saat itu Adalah Kurma Kurma Gandum Ya Dan Dan berbeda Dengan negara-negara Yang kita pada Di Indonesia Terlanjut ya Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW Mengajur Menganjurkan Zakat fitrah Itu berbuka puasa Sebanyak satu sok 3,1 liter Tamar Atau kurma kering Dan satu sok Gak Gandum Atau setiap orang Yang merdeka Atau hamba sahaya Ya Jadi Ketika seseorang itu Merdeka Atau bukan hamba sahaya Dan muslim Itu baik laki-laki Maupun perempuan Maka hukumnya Adalah wajib Untuk mengeluarkan Zakat fitrah Yaitu dengan sebanyak 3,1 liter Tamar Kurma kering Ataupun 3,1 liter Gak Gandum Lalu apa syarat wajib Jakar fitrah itu Nah Sini ada 3 syarat wajib Jakar fitrah Yang pertama adalah Muslim Atau Islam Kita tahu bahwa Ciri-ciri orang Islam Itu ada Ada 5 Yang termaktub Di dalam rukun Islam Yang pertama adalah Mengucapkan Dua kalima Syahadat Yang berbunyi Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasul Rasulullah Yang kedua Solat Yaitu mengerjakan Solat Solat wajib Yaitu Solat subuh Solat juhur Solat asar Solat maghrib Solat isya Baupun Solat-solat sunnah lainnya Seperti Solat duha Solat tahajud Solat rawatib Dan solat lain sebagainya Nah Kemudian Yang ketiga Ciri seorang Islam Atau orang Muslim Yaitu Melaksanakan Puasa Ramadhan Selama satu bulan lamanya Nah Itu adalah Ciri Seorang Muslim Selanjutnya Adalah Ciri seorang Muslim Yaitu adalah Menunaikan Zakat Dan kelima Yaitu Melaksanakan Ibadah haji Jika Mampu Lalu Syarat wajib Jakat Kita itu Yang kedua Apa Yang kedua Adalah Lahir Saat terakhir Bulan Ramadhan Nah Jadi Apabila Di Hari terakhir Bulan Ramadhan Ketika esok harinya Kita akan melaksanakan Solat idul fitri Nah Kemudian Ada Seorang bayi Yang lahir Yang lahir dari Kandungan seorang ibunya Maka Itu sudah Wajib Hukumnya Untuk Mengeluarkan Zakat Walaupun Si bayi itu Belum melaksanakan Puasa Yang ketiga Yaitu Memiliki Kelebihan Harta Jadi Apabila Ketika Kita ingin Merayakan Atau Menjelang Hari Raya Idul Fitri Nah Kemudian Kita ada Harta Lebih Kelebihan Harta Untuk Kita Bisa Makan Pada Hari Raya Tersebut Maka Hukumnya Wajib Untuk Mengeluarkan Zakat Fitra Nah Disini Ada Waktu Membayar Zakat Fitra Yang pertama Adalah Sejak Awal Ramadhan Dari Mulai Kita Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan Kita Sudah Boleh Untuk Melakukan Zakat Fitra Tapi Ada Waktu-waktu Yang Disunahkan Dan Waktu-waktu Yang diwajibkan Untuk Melakukan Zakat Fitra Nah Waktu Yang disunahkan Untuk Melaksanakan Zakat Fitra Adalah Di Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan Nah Kemudian Waktu Yang Wajib Untuk Melaksanakan Zakat Fitra Yaitu Mulai Dari Terbit Fajar Dan Sebelum Melaksanakan Sholat Idul Idul Fitri Nah Itu Hukumnya Adalah Wajib Nah Kemudian Yang dilakukan Oleh Ibnu Umar Adalah Satu Atau Dua Hari Sebelum Id Jadi Ketika Itu Ketika Zaman Rasulullah Ibnu Umar Raja Wahu Anhu Itu Melaksanakan Atau Menunaikan Zakat Fitrah Itu Satu Atau Dua Hari Sebelum Sholat Id Nah Disini Ada Dalil Zakat Fitra Zakat Fitri Sebagaimana Hadis Yang diriwetkan Bukhari Muslim Nomor 986 Nomor Bunyi Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Amar Rabbi Ikhraji Zakat Fitri Antu Adda Qabla Khuruj In Nas Ila Salah Jadi Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Memerintahkan Untuk Menunaikan Zakat Fitri Sebelum Berangkatnya Kau Muslimin Menuju Lapangan Untuk Sholat Id Fitri Ya Maka Ini Hadis Yang Bisa Digunakan Untuk Wajibnya Melaksanakan Zakat Fitrah Yaitu Sebelum Melakukan Sholat Idul Fitri Nah Kemudian Di Hadis Yang Lain Yaitu Dari Ibn Abbas Beliau Menakatakan Bahwa Farada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Zakat Fitri Turat Alist So Imi Min Al-Law Jadi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mewajibkan Zakat Fitri Itu Sebagai Penyuci Orang Yang Berpuasa Dari Perbuatan Yang Mengugurkan Tahala Puasa Nah Tadi kan Kita Sudah Sebutkan Bahwa Arti Dari Jakar Fitra Itu Adalah Membersihkan Jiwa Membersihkan Diri Sebagai Penyuci Yang Ada Dosa-dosa Yang Ada Pada Diri Kita Oke Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Pendapat Ulama Tentang Penamaan Zakat Fitra 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 Sendiri Itu Berasal Dari Asal Penciptaan Suci Artinya Seperti Kembali Kepada Bayi Yang Baru Lahir Kemudian Abul Abul Haysan Juga Mengatakan Bahwa Al-Fitra Itu Asal Penciptaan Yang Menjadi Sifat Seorang Yang Bayi Yang Ketika Lahir Dari Terut Ibunya Yaitu Masih Suci Yang Belum Ada Dosa Apapun Kemudian Ada Ibnu Kutaibah Menjelaskan Bahwa Yang Dinamakan Dengan Jakat Fitra Itu Adalah Jakat Untuk Badan Atau Jiwa Ini Sesuai Dengan Yang Diruyakan Oleh Ibnu Kudamah Al-Mugni Jirid 2 Halaman 6 Kemudian Ada Lagi Dalam Khashyah Ibnu Abidin Dinyatakan Jakat Fitra Itu Menurut Imam Syafi'i Itu Adalah Jakat Jakat Bagi Badan Atau Khilqoh Jiwa Badan Raga Selanjutnya Nah Disini Ada Waktu Yang Abdol Waktu Yang Abdol Untuk Mengeluarkan Zakat Fitrah Sebagaimana Hadis Yang Diruyakan Oleh Abu Daud Nomor 1609 Dan Ibnu Majah Nomor 1827 Yang Menyebutkan Bahwa Jadi Barang Siapa Yang Menunaikan Jakat Fitrah Jakat Fitri Sebelum Solat Idil Fitri Maka Jakatnya Diterima Dan Barang Siapa Yang Menunaik Setelah Solat Idil Fitri Maka Itu Hanya Dianggap Sebagai Sedekah Diantara Berbagai Sedekah Jadi Sangat Disayangkan Maka Kita Sebagai Seorang Muslim Harus Berhati-hati Dalam Melaksanakan Jakat Fitrah Jangan Sampai Ketika Kita Melaksanakan Solat Idil Fitri Baru Kita Ingat Bahwa Kita Belum Melaksanakan Jakat Fitrah Jadi Kalau Bisa Dari Jauh-jauh Hari Ketika Kita Memulai Melakukan Ibadah Puasa Ramadan Kita Harus Sudah Meredifikan Atau Sudah Merencanakan Kapan Kita Harus Mengeluarkan Jakat Fitrah Tersebut Jangan Sampai Terlupa Atau Terlewat Nah Disini Tadi Sebagaimana Ibnu Abbas Yang Menyatakan Bahwa Satu Atau Hari Sebelum Itu Waktu Yang Dibolehkan Itu Satu Atau Dua Hari Sebelum Selat Sebelum Hari Raya Idul Fitri Sebagai Mana Hadisnya Yaitu Dari Hadis Riwayat Bukhari Nomor 1511 Yang Berbunyi Bahwa Wakan Abnu Umar Radiyallahu Anahumma Yu'tiha Alladzina Yakbalunaha Wakanu Yu'tuna Qobalal Fitri Biyawmin Au Yawmain Yang Artinya Bahwa Dari Ibnu Umar Radiyallahu Anahumma Memberikan Jakat Fitri Kepada Orang Yang Berhak Menerimanya Dan Dia Mengeluarkan Jakat Itu Sehari Atau Dua Hari Sebelum Hari Raya Idul Fitri Nah Jadi Itu Waktu Yang Abdol Jadi Waktu Yang Abdol Itu Satu Atau Dua Hari Sebelum Melaksanakan Salat Idul Fitri Atau Sebelum Merayakan Hari Raya Kemenangan Kita Yaitu Hari Raya Idul Fitri Kemudian Waktu Yang Paling Wajib Yaitu Tadi Bapak Sudah Sebutkan Bahwa Sebelum Melaksanakan Salat Idul Fitri Jadi Ketika Terbit Pajar Sampai Sebelum Melaksanakan Salat Idul Fitri Itu Hukumnya Wajib Namun Ketika Kita Mengeluarkan Zakat Setelah Kita Melaksanakan Salat Idul Fitri Maka Itu Hanya Termasuk Kedalam Sedekah Tidak Termasuk Kedalam Zakat Fitri Maka Harus Berhati Oke Alhamdulillah Pertemuan Pada Kali Ini Tentang Jakat Fitri Atau Jakat Fitrah Sudah Selesai Semoga Siswa-siswi Dimanapun Berada Paham Tentang Materi Yang Bapak Sampaikan Dan Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Disanyakan Untuk Pertemuan Selanjutnya Kita Bahas Tentang Jakat Jakat Mal Atau Jakat Harta Oke Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Our Today Terima kasih.